Halo assalamualaikum balik lagi ke channel aku jadi di video kali ini aku mau cerita mengenai proses monetisasi bagi teman-teman yang youtuber pemula pasti sering banget ditanyain atau mungkin browsing-browsing nyari-nyari info berapa lama sih proses monetisasi nah kali ini aku mau cerita dari awal dulu gitu kapan monetisasi bagaimana prosesnya sampai akhirnya dimonetisasi gitu kali ini aku bikin videonya tanggal 27 Juni perlu teman-teman ketahui untuk proses pengajuan monetisasi sendiri kita harus memenuhi empat syarat seperti subscriber harus 1000 jam tayang harus 4000 kemudian untuk verifikasi dua langkah dan tidak ada teguran atau klaim hasil hak cipta nah untuk aku sendiri untuk tiga yaitu verifikasi dua langkah tidak ada klaim hak cipta dan juga untuk 4000 jam tayang itu udah dari tahun lalu gitu tapi karena aku memang mengandalkan subscriber organik memang orang yang seneng nonton video aku emang orang yang pengen nonton video aku makanya subscriber aku tuh naiknya pelan-pelan gitu kan nah pas minggu kemarin jadi tanggal dari tanggal 21 22 itu udah udah mencapai 900-an subscribe 900-an lebih ya 990-an di minggu kemarin itu nah terus aku tuh udah kayak deg-degan gitu kan nah pas di tanggal 22 nya aku mencapai 998 dan itu tuh kayak nggak naik-naik gitu loh kemudian pas sorenya itu naik lagi 999 nah terus ya udahlah mungkin emang nggak bisa diajuin hari ini nah pas bangun pagi tanggal 23 pas banget aku mencapai 1000 subscribe jadi otomatis setelah kita memenuhi empat syarat tadi bakal muncul tombol untuk daftar monetisasi tapi karena aku bener-bener masih seribu kosong 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 gitu kan jadi aku masih takut untuk mengajukan monetisasi kemudian aku tanya sama teman aku terus ya sudah daftar saja siapa tahu nanti kan masih ada proses-proses selanjutnya gitu kan tapi memang dari aku sendiri tuh takut banget untuk daftar gitu karena takut turun gitu tiba-tiba seribu terus nanti jadi 999 atau bagaimana tapi karena tombol itu udah muncul jadi aku langsung daftar aja nah aku daftar itu tanggal 23 jam 9 sekitar jam sembilanan kan lah ya belum 9.30 pokoknya jam sembilanan aku daftar monetisasi kemudian mulai dari langkah satu jadi disitu ada tiga langkah nanti gambarnya disini jadi ada tiga langkah yang pertama langkah satu itu langsung prosesnya cepat kemudian langkah dua yaitu menautkan akun adsense kita ke YouTube jadi kebetulan aku memang belum punya akun adsense jadi aku bikin dulu gitu nah jangan lupa akun adsense itu adalah nama alamat lengkap jadi nama lengkap kita alamat lengkap kita terus juga kayak nomor telepon kita gitu ya jadi kalau kita di negara Indonesia pakainya plus 62 jadi jangan pakai kosong 8 misalnya jadi plus 620 nah kemarin sebelumnya tuh aku nyoba pakai nomor kosong ternyata nomor aku itu tidak tercatat di akun adsense aku jadinya aku ganti plus 62 nah itu langsung terikot dan setelah kemudian proses tahap dua itu aku ajuin itu baru dapat balasan atau dapat respon bahwa monetisasi jadi untuk tahap dua itu disetujui aku sekitar jam 8 malam nah pas langsung itu langsung kayak seneng banget ya karena kan 12 nah yang bikin deg-degan ini ada proses ketiga jadi proses untuk peninjuan dari tahap YouTube kayak gitu nah Alhamdulillah aku akan ngajuin tanggal 23 jam 8 itu ya proses dari proses maksudnya dari proses dua ke proses tiga pasti juga diadukin juga sama temen-temen gitu yang untuk pemula ini deg-degan nih gimana nih di approve atau enggak karena tahap peninjuan ini yang sangat riskan yang akan melentukkan kita diterima atau enggaknya gitu dan pasti refresh refresh YouTube studio kalian kan setiap jam mungkin seperti aku dan aku 23 tuh karena udah malam kali ya jadi mungkin nggak bisa nggak bisa di approve hari itu gitu kan kemudian aku ngecek lagi tanggal 24 ini kan hari kerja nih baik di sana maupun di sini gitu kan ternyata juga belum gitu nah kemudian di teman-teman komunitas gitu memang banyak banget yang kayak ada yang satu bulan ada yang berapa minggu kayak gitu memang banyak banget dan nggak ada yang cepet gitu cuma aku kan nggak sabaran gitu nah akhirnya di tanggal 25 Juni jam 12.30 aku dapet email bahwa aku diterima monetisasi dan aku cek di YouTube studio udah muncul bahwa saya diterima di program sebagai partner YouTube seperti itu nah setelah itu langkah selanjutnya apa jadi pas kita diterima menjadi partner YouTube di video-video kita bakal ada kayak tombol untuk dolar gitu loh nah pas kita belum mengaktifkan iklan maka dolarnya itu akan berwarna putih setelah kita masuk ke studio kemudian kita mengaktifkan iklan itu baru akan muncul tombol hijau di video teman-teman aku bersyukur banget karena prosesnya termasuknya cepet ya dua hari jadi 23 24 25 udah langsung diterima sebagai partner tapi ada juga ya di grup aku itu ada yang dari tanggal 17 Juni sampai sekarang pun belum ditinjau oleh pihak YouTube seperti itu gue mau ngucapin kepada teman-teman semua yang sudah sering nonton video aku sudah subscribe channel aku aku ucapin terima kasih banyak aku tidak akan bisa sampai disini jika bukan dukungan dan support dari teman-teman terima kasih banyak semuanya dikit tips monetisasi dari aku jadi pada waktu kita akan ditinjau sebelum melakukan pendaftar monetisasi itu kita harus menata channel kita jadi kalau aku sendiri kalian bisa kunjungi ke dashboard aku ke dashboard channel aku nah disitu aku bikin kayak eh aku sih nggak deskripsi aku tentang video aku tentang apa aku cuma kasih di atasnya itu apa ya namanya yang di atas YouTube nya itu kemudian untuk foto profile itu adalah foto aku sendiri kayak mengatur untuk tampilannya jadi ketika orang pertama pertama kali berkunjung ke YouTube aku tuh apa yang dilihat kemudian selanjutnya ketika orang kembali lagi untuk melihat apa yang akan dilihat itu bakal muncul terus kemudian aku menempatkan kayak upload aku yang populer apa terus kayak beberapa playlist jadi itu kayak gini loh teman-teman kayak aku kan nganggap itu si peninjau itu adalah auditor seperti itu ya jadi kalau dia mau berkunjung ke channel tech tuh apa yang akan dilihat dari channel kita bener-bener bener gak sih ini orang tuh kayak niat untuk menjadi kreator untuk berpartner dengan mereka seperti itu aku umamakan diri aku sendiri seperti itu makanya ketika sebelum melanjutkan monetisasi itu kita harus tata channel kita tuh bener-bener kayak gitu sekian video aku semoga bermanfaat dan jika kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum